Saudara, kita lihat lagi informasi yang juga menjadi sorotan di Sapa Indonesia siang kali ini, yaitu ada satu unit truk pengangkut ribuan butir telur dari Blitar yang menuju Jakarta, hilang kendali dan menabrak pohon di sisi kanan jalan raya. Akibatnya, truk terguling dan lima ton lebih telur siap jual berhamburan di jalan. Sejumlah warga dan pengguna jalan di desa Josari, Kecamatan Jetis, Ponorogo, langsung berupaya membantu membersihkan ribuan butir telur. Yang berhamburan di jalan raya, sesaat setelah truk menabrak pohon dan terguling. Kecelakaan tunggal terjadi diduga karena nurul naib, mengembudi truk mengantuk. Truk yang dikendarai melaju kencang, hilang kendali dan akhirnya menabrak pohon di sisi kanan jalan. Dia mengantuk ke kanan, akhirnya menunggur pohon, kendaraan balik arah, terbalik ya? Terbalik ya. Ini bawah apa Pak ini? Telur, telur mas, telur. Berapa ton kira-kira itu? Sekitar lima ton. Lima ton. Akibat kecelakaan, sopir dan kenek truk menderita luka ringan dan direwat ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryono, Ponorogo. Hentra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur.